Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Sekarang saya mau kita lebih cair lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat Tadi Bapak sampaikan bahwa BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan yang terpercaya Salah satu yang menjadi pertanyaan publik tentu diantara banyak pertanyaan adalah Misalnya bagaimana kita menjelaskan akuntabilitas BPK Kemandirian BPK ini mungkin juga perlu dijawab Misalnya apakah BPK bisa dalam tanda petik hidup di ruang yang hampa Atau cukup clear dari kegodaan politik, praktis terutama Tentu politik bernegara kita lakukan, semua orang, semua entitas melakukan Tetapi politik praktis, apakah BPK bisa menjamin dirinya tetap mandiri Sebagai sebuah lembaga yang profesional Pak Waka atau Pak Ketua duluan? Silahkan Serah Pak Waka dulu Pak Waka dulu Baik, terima kasih Jadi pada prinsipnya Organisasi BPK itu bukan organisasi baru BPK sudah didirikan tahun 1947 Artinya kita sudah berumur 73 tahun Nah, dari perjalanan waktu ini BPK sudah mengalami asam garamnya Untuk itulah maka BPK sebenarnya sudah membangun sistem Sudah membangun sistem Dan sistem ini terbentuk tidak instan Tidak instan Sistem ini biasanya dibuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke dalam Ataupun tantangan-tantangan ke luar Ya, tantangan-tantangan yang dari luar Salah satunya itu Di semua lembaga yang melakukan pengawasan Pasti ada dorongan pihak-pihak tertentu untuk melakukan intervensi Dan dengan demikian BPK sebagai bagian dari lembaga yang melakukan pengawasan Akan mendapatkan dorongan hal yang sama Tetapi di dalam BPK sendiri Itu sudah memiliki mekanisme Yang sifatnya sudah terstandarisasi secara internasional Apa misalnya? Jadi misalnya dalam independensi Dalam independensi Kita mencanangkan bahwa dalam membuat pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Itu betul-betul BPK berlepas diri dari seluruh proses Dan dibentuk kertas kerja Kertas kerja yang harus dapat dibuktikan Dalam mencapai kesimpulan Yang di dalamnya terdiri dari struktur pengambilan data Struktur interview dan seterusnya Yang ada di dalam manajemen pengelolaan pemeriksaan Yang ada di badan pemeriksa keuangan Dan ini terbentuk tidak sehari dua hari Tidak trial and error juga Berdasarkan best practices international kita buat Yang didasarkan pada ISAI International Standard on Supreme Audit Institution Jadi dan ini kita juga diakui secara internasional Karena banyak bagian Banyak pegawai ataupun Staff di BPK Yang juga internationally active sebagai instructure Untuk membentuk model ini Itu adalah konteksnya in appearance Jadi independensi in appearance Lalu faktanya independen atau tidak Faktanya independen atau tidak Dibuktikan dengan alat pengawasan Yang ada di dalam Di dalam BPK ada internal auditnya Kita menyebutnya inspektorat utama Itu yang memeriksa apakah Staff-staff ini bekerja Sesuai dengan Standar yang berlaku Dan di level yang lebih tinggi Di BPK ada Diwajibkan oleh undang-undang Membentuk majelis kode kehormatan dan etik Majelis kehormatan dan kode etik Nah di dalam majelis inilah Dibahas beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada Tidak kita pungkiri Setiap organisasi akan ada Titik-titik tertentu Yang melakukan penyimpangan-penyimpangan Dan di BPK kami pastikan Pihak-pihak ini Mendapatkan Yang muncul ke permukaan Kemudian dilakukan penelahan Kemudian dilakukan pembahasan di majelis Di majelis kode kehormatan dan etik Yang majelis ini Tiga orang itu dari luar Yang tidak terafilihati dengan BPK Dan keputusan dari majelis ini Final and binding Tidak bisa dibatalkan oleh Sidang BPK Ataupun anggota BPK manapun Jadi ada lima orang anggota majelis kode etik Tiga orang dari luar Dan dua orang dari dalam Jadi ini menambah tingkat independensi Dari proses penegakannya Jadi memang sistemnya sudah Sedemikian rupa untuk memasihkan Pak Ketua pasti mau menembahkan setelah jadah berikut ini Tetaplah pesawat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih